kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang ampermeter ya ini ampermeter analog AC atau arus belak balik ya pada suatu rangkaian nah untuk rangkaiannya saya cuman menggunakan satu lampu dan juga satu MCB sebagai pengaman nah berbeda dengan voltmeter yang kemarin kita buat video nya kalau voltmeter pemasangannya secara paralel kalau untuk ampermeter ini dia pemasangannya seri ya jadi saya akan pakai ini ampermeter sudah saya pasang kabel ya dua seperti ini ya di sini ada plus ya ada tandanya ya seperti ini saja pasang kabel dua seperti seperti ini oke lalu ada pitting lampu juga sudah saya pasang kabel merah untuk plusnya netral yang netral untuk hitamnya lalu cekernya untuk power nanti merah sama hitam sama lu MCB sebagai pengaman setelah itu keluar MCB masuk ke ampermeter setelah itu kita kita sambung ya oke kita lilit saja ya saya menggunakan kabel yang tunggal ya jadi nggak kaku nggak boleh seperti ini lalu output dari ampermeter langsung ke lampu oke seperti ini oke jadi seri berbeda dengan pemasangan voltmeter jadi ampermeter ini adalah alat untuk mengukur berapa besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian nah untuk nolnya jadi dari fitting lampu itu langsung ke nol stacker atau nol powernya seperti ini oke nah tak lupa kita apa nama kalibrasi dulu kalau belum posisi nol kita kalibrasi ke posisi nol dulu ya seperti ini oke nah lalu kita akan tes ya kita colok saja langsung ke stop kontak nah lalu kita nyalakan nah kalau untuk beban yang kecil ya dia tidak akan bisa nyala atau indikatornya itu tinggi karena memang disini ini satu strip saja ya itu yang paling pendek itu lima ampere disini ukurannya ya dan lampu itu tidak satu ampere saja tidak ada jadi mungkin naik tapi cuman sedikit saja kalau misalkan kita pakai beban yang agak eh tinggi dayanya mungkin bisa langsung naik ya bisa dilihat tuh dia ada di posisi nol naiknya sedikit saja ya karena memang ini lampu cuman ukurannya 20 watt itu cuman satu ampere saja tidak ada nolpun masukkan ampere oke seperti itu intinya cara pasangnya seperti itu oke kita matikan dulu ya oke pemasangannya secara seri seperti ini oke tutorial yang sederhana ya tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman silahkan mencoba ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman ya terima kasih teman-teman